Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang merupakan Dapil Alam Barajo, Anti Yosefa, mengunjungi rumah warga Lansia yang menderita sakit pada kakinya di RT4 Kebangan Petai, Kecamatan Alam Barajo. Dalam kunjungan tersebut, Anti Yosefa menyampaikan kondisi warga itu memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Jumat 10 Juni 2022, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Anti Yosefa, mengunjungi rumah Bustami, warga RT4 Kelurahan Bagan Petai yang telah menderita sakit pada kakinya selama 10 tahun. Di kediamannya tersebut, Bustami menempati rumah milik orang lain sekaligus membantu merawat kebun pemilik rumah. Anti Yosefa, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Alam Barajo ini menyampaikan, kondisi bapak tersebut memang cukup memprihatinkan dan memerlukan bantuan. Kedepannya, Anti menargetkan agar Bustami dan keluarganya menjadi salah satu sasaran penerima program dari pemerintah untuk Lansia berupa bantuan tempat tinggal. Kunjungan tersebut, Anti lakukan untuk memenuhi tanggung jawab dan juga perannya selaku Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperhatikan rakyat yang memerlukan bantuan. Kita, warga yang memang sakit kaki ya, sudah lama, sudah 10 tahun gitu, dan tinggal di rumah, di rumah orang gitu ya, misalnya rumah orang yang dia punya kebun, jadi dia menjaga kebun itu gitu ya, di tinggal situ, kemudian membutuhkan bantuan gitu. Kemarin sempat saya tanya, sudah punya BPJS belum, jadi katanya kemarin informasi awalnya belum. Jadi akhirnya saya menyampaikan nanti berkunjung ke sana. Alhamdulillah tadi pagi ada waktu, kemudian saya berkunjung ke rumah bapak tersebut ya, namanya bapak Bustami. Dan melihat kondisinya memang cukup, cukup memperhatinkan, tapi Alhamdulillah mereka tidak punya BPJS gitu, jadi angga artinya sudah jauh lebih baik dari yang saya bayangkan gitu. Sementara itu Bustami mengucapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dan sekaligus meminta bantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi terkait permasalahan kesehatannya. Sampai kan dengan Ibu Uta tadi itulah. Syukur Alhamdulillah. Ya, syukur Alhamdulillah. Ibu Uta ada kankun juga kesini. Ini ngeluk. Ya, dikasihkan dulu lah kan. Sembaku. Cuman kami tadi minta dengan Ibu Uta. Ini minta orasikan, apa tuh? Langsia. 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 Ini datang ke nomor 70-an kan. Langsia itu. Sandi Aji Marni, Jack TV, melaporkan.